Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional D.I.E. resmi dikukuhkan. Sri Sultan berharap BKKBN dapat bersinergi penuh dengan Pemda D.I.E. dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah di D.I.E. Mantan Kepala BKKBN Sulawesi Tengah, Andi Rita Mariani, resmi dikukuhkan menjadi Kepala Perwakilan BKKBN D.I.E. yang baru. Andi dilantik secara langsung oleh Gubernur D.I.E. bersamaan dengan Agenda Gebiar Kooperasi Istimewa. Dengan dilantiknya Kepala BKKBN yang baru, pemerintah daerah D.I.E. berharap masalah stunting dapat segera teratasi. Terlebih, D.I.E. memiliki target penurunan angka stunting di bawah rerata nasional. Harapannya BKKBN dapat menjalin sinergi penuh dengan Pemda D.I.E. untuk memerangi stunting yang menjadi isu serius di D.I.E. Walaupun sedang mencapai-capai di bawah rata-rata nasional, nasional angkanya adalah 21,6 persen, tentunya permasalah stunting ini tetap menjadi isu yang harus mendapat perhatian serius di D.I. Sejalan dengan R.C.M.D.I.E. tahun 2022-2027, target penurunan samping di D.I.E. pada tahun 2023 ini adalah 15,1 persen. Penuhunan 1,3 persen dari tahun 2023 bukan perkara yang mudah tanpa dilakukan upaya kolaborasi yang baik di antara pemangku kebijakan. Lebih lanjut, pemerintah daerah D.I.E. dan BKKBN di Republik Indonesia melakukan penanda tanganan MOU. Kerjasama lintas sektor ini akan fokus pada penanganan beberapa isu utama, di antaranya penurunan seangka stunting, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Di bawah kepemimpinan Andi Rita Mariani Sri Sultan berharap BKKBN dapat berkolaborasi dalam program bangga kencana, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal secara inklusif. Saya percaya kepala perwakilan BKKBN D.I.E. yang baru dapat mengembangkan amanah dengan baik, mampu berkolaborasi dalam program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal secara inklusif. Kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kooperasi dan UKM D.I.E. dengan BKKBN menjadi gerbang utama penanganan stunting di D.I.E. Kooperasi berperan memberi asupan gizi berupa telur secara rutin kepada 3.600 keluarga berpotensi stunting tinggi. Nantinya evaluasi dan monitoring program tersebut dilakukan melalui aplikasi Sibakul Jogja membantu bersama menangani stunting atau bantu-banting yang terintegrasi dalam website Sibakul Jogja. Kerjasama ini menjadi wujud nyata pergerakan roda ekonomi dari masyarakat untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!